Intro Memiliki buah hati lahir normal merupakan dambaan setiap pasangan suami istri Berbeda dengan yang dialami oleh pasangan Rudianto 38 tahun dan Lasinem 30 tahun Warga desa Durenan, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun Dua bulan pas yang melahirkan anak keduanya, Lasinem menemukan kejanggalan Pada kondisi kesehatan buah hatinya Maura Dwi Sabila Sejak dua pekan terakhir, kondisi bayi berusia sembilan bulan tersebut Perutnya terus mengalami pembengkakan Sempat mendapatkan pelayanan medis oleh pihak puskesmas rumah sakit daerah hingga rumah sakit provinsi Namun kondisi kesehatan Maura tak kunjung membaik Menurut pihak medis, bayi Maura difonis penyakit langka atresia bilier Atresia bilier adalah penyakit saluran empadu langka yang hanya menyerang bayi Saluran empadu pada hati bayi membengkak dan tersumbat sehingga menyebabkan kerusakan hati pada bayi Dengan kondisi lemah dan perut membengkak, bayi Maura hanya dirawat seadanya Karena keluarga tak mampu membayar biaya pengobatan rumah sakit Usia 3 bulan, terus dengan cara obat jalan Obatnya dari mana? Dari rumah sakit jarumnya, terus ke suratnya Terus kantorannya lagi ke Madi BPCS cuma satu kali pengobatan Terus selanjutnya diaktifkan kembali untuk kontrol Itu cuma jarak 30 Terus ini masih diproseskan lagi untuk pembuatan BPCS Alasannya apa? Alasannya mau dikarenakan dengan biaya yang cukup besar Dan kami dari keluarga yang tidak mampu Sempat beredar kabar bahwa BPJS KIS bayi Maura hanya aktif untuk pengobatan 3 bulan saja Pihak bidan desa mengupayakan mengaktifkan BPJS bayi tersebut Agar mendapatkan layanan kesehatan yang maksimal Kondisi bayi kan didiagnosa dengan atrisi atelier Itu sudah dari kita jadi pihak bus kesemak sudah tahu Sudah memberikan rujukan ke rumah sakit Pas kes tingkat atasnya Sudah sampai sutomo Dan itu membutuhkan pengobatan dan perawatan lebih lanjut Kemungkinan ini untuk selanjutnya Kita koordinasi dengan pihak lainnya untuk pengaktifan BPJS Menurut ibunya pasien harus melakukan tindakan di Jakarta Jakarta harusnya ada tindakan di Jakarta dan itu pun membutuhkan biaya Nah itu kendalanya mungkin disitu Kami koordinasi dengan pihak bidan desa, bus kesemas, rumah sakit Jadi sebenarnya si pasien ini sudah pernah dirawat di rumah sakit dokter Sudono Surabaya Tapi karena masih belum sembuh Jadi ini perlu penanganan dan perhatian Jadi kami dari pihak desa sudah memiliki prosedur Sesuai dengan petunjuk pak dokter Jadi ini harus kami bawa ke bus kesemas Lalu kita minta rujukan dan bawa ke rumah sakit Namun saya tetap mohon dukungan dan kerjasama Baik dari pemerintahan desa maupun dari pihak keluarga itu sendiri Karena sebuah usaha besar perjuangan kami Dengan pihak pus kesemas Ini bukunya bidan desa Belakian luar biasa Tapi kalau dukungan dari pihak keluarga tidak sepenuhnya juga akan menjadi Saat ini pasangan Rudianton dan Lasinam hanya bisa pasrah Merawat buah hatinya semaksimal mungkin Besar harapan anak keduanya itu mendapat perhatian dari berbagai pihak Khususnya dari pemerintah Sehingga mendapatkan pengobatan medis yang lebih baik